Video viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu banting tulang mencari nafkah sembari menggendong sang buah hati. Harus mencari nafkah demi membantu perekonomian keluarga, ibu tersebut rela berjualan sayur dengan membawa serta anaknya berkeliling menggunakan sepeda motor menjajakan dagangan. Dengan membawa keranjang terisi penuh sayuran dan beragam kebutuhan pokok di bagian belakang, ibu tersebut menggendong anaknya pada bagian depan. Perjuangan ibu tersebut pun viral di TikTok usai diunggah melalui akun atendangtrisubekti Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam unggahan tersebut tampak seorang wanita yang sedang menumpangi sepeda motor di kawasan pasar. Sementara pada bagian belakang terpasang keranjang berisi beragam sayur dan bahan pokok. Diketahui rupanya wanita tersebut sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Yang membuat haru wanita tersebut menjajakan sayur keliling dengan membawa buah hatinya yang masih balita. Diperkirakan usia buah hati pedagang sayur tersebut baru berusia satu tahun. Di bawah ikut sang ibu mencari nafkah, balita tersebut digendong dengan menggunakan jarik pada bagian depan. Meski ikut merasakan panas hingga hujan, balita tersebut tampak begitu anteng dan bersikap manis. Perjuangan seorang ibu dalam mencari nafkah sekaligus mengasuh buah hatinya itu pun berhasil membuat warganet ikut banjir air mata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.